Kalvinis adalah denominasi protestan yang diridikan oleh John Calvin pada tahun 1536. Kapan Yohanes Kalvin ikut konsili? Nggak ada. Nggak ikut. Kemudian John Calvin pernah memerintahkan pembakaran kitab suci terjemahan versi Michael Servetus. Bahkan Calvin juga memerintahkan pembakaran Michael Servetus karena Servetus menganut Unitarian. Ini tahun berapa? Tahun 1536. Tidak pernah ikut konsili. Bahkan Luther pun tidak pernah ikut konsili kok. Aku ngaku punya konsili. Jadi justru yang ada, yang dilakukan oleh kalian, penganut Calvinisme itu, kalian membuat konsili tandingan. Nih, saya tunjukkan pada anda konsili tandingan yang kalian buat. Maka kalian itu harus jujur. Apa yang dilakukan oleh Calvinisme, mereka membuat katekismusnya sendiri dengan membuat suatu sinode, sinode tandingan. Harusnya yang anda rujuk itu yang dibuat oleh Yohanes Kalvin. Dengan dia membuat katekismus jenewa, itu yang harusnya kalian kutipkan. Lalu katekismus Heideberg, itu yang harus kalian ikuti. Bukan konsili bapak-bapak gereja katolik. Itu omong kosong. Sama sekali ketika anda mengutip konsili, itu sama dengan juga anda tidak punya pendirian terhadap ajaran yang kalian ajarkan selama ini yang menolak tradisi suci para rasul. Anda sama sekali tidak punya pendirian yang selama ini kalian mengatakan bahwa sholah skritulah, turah, hanya alkitab. Hanya alkitab itu bertentangan dengan tradisi suci para rasul. Karena justru tradisi suci para rasulah yang mengkanon kitab suci. Melalui konsililah kitab suci dikanon. Dan konsili sudah ada, sudah dilaksanakan pada kisah para rasul 15 sebelum kitab suci dikanon. Bahkan sebelum kitab suci ditulis. Kitab suci dalam konteks ini adalah perjanjian baru. Kalau anda mau jujur sebagai akademisi, wahai pendeta muriwali, yang kalian kutip itu ini seharusnya katekismus yang dibuat oleh Yohannes Calvin bukan mengutip isi konsili yang dilakukan oleh Bapak Gereja Katolik. Mengapa demikian? Karena kelompokmu MYM itu sudah dianat tema sebagai resi dalam Gereja Katolik. Dan yang mengadakan konsili-konsili itu adalah Bapak-Bapak Gereja Katolik. Bukan Bapak-Bapak Gereja Kalvinisme. Apakah anda mau mengatakan bahwa anda sekarang sedang menjilat sebuah konsili juga yang memutuskan bahwa kalian adalah resi? Termasuk Romo Nakal yang bernama Martin Luther. Saya berikan beberapa poin kepada anda pendeta MYM sebelum saya tutup live singkatin. Pertama, tunjukkan kepada saya bahwa Gereja Kalvinisme pernah mengikuti salah satu konsili dari 21 konsili ekumenis. Itu pertama. Yang kedua. Tunjukkan kepada saya bahwa dari 21 konsili ini pernah mengajarkan yang kalian sebut sebagai tulip. Tunjukkan kepada saya bahwa dari 21 konsili yang ada yang disebut ekumenis itu ada pengajaran tulip di dalamnya. Tolong tunjukkan kepada saya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Tolong tunjukkan kepada saya bahwa belum pernah diadakan konsili sebelum ada kanon kitab suci perjanjian baru. Dengan mengacu kepada kapan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis. Dan surat-surat yang ada dalam Alkitab. 13 surat Rasul Paulus dan ada beberapa surat-surat dari Rasul-Rasul yang lain. Tunjukkan kepada saya bahwa belum pernah diadakan konsili sebelum ada kanon kitab suci yang final. Mengacu kepada tahun-tahun ditulisnya kitab-kitab itu. Yang ketiga. Yang keempat. Mohon maaf agak berat sedikit ya Pak pertanyaannya ya. Tunjukkan kepada saya bahwa Calvinisme itu menganut tiga sola dari Martin Luther. Mengapa Calvin menambah menjadi lima sola? Berikan saya rujukan bahwa para Bapak Gereja pernah mengajarkan lima sola. Yang kalian anut pada saat sekarang ini. Dimana buku yang bisa kalian rujuk bahwa seorang Bapak Gereja Katolik pernah menulis mengenai lima sola. Ingat loh ditulis kata sola. Sola. Sola itu hanya. Dan yang kelima. Pendeta MYM. Semakin Anda membuat suatu polemik-polemik begini. Semakin terbongkarlah kebohongan-kebohongan yang kalian sampaikan. Terbongkarlah kebohongan-kebohongan yang kalian sampaikan. Dan ingat. Sesuai dengan judul Anda. Ketika Anda merujuk konsili. Maka itu artinya Anda sudah keluar dari pandangan ajaran sola-solaan Yohannes Calvin. Karena Anda mengutip konsili. Sementara konsili hanya satu yang tertulis tercatat di dalam kitab suci. Kalau Anda konsisten dengan sola skriptura. Maka yang Anda harus ikuti hanya satu konsili. Yaitu konsili Yerusalem pada kisah para rasul 15. Sementara konsili yang lain tidak pernah dicatat di dalam alkitab perjanjian baru. Mengacu kepada sola skriptura hanya alkitab. Maka artinya Anda sedang blunder dengan diri Anda sendiri. Anda sedang menjilat lidah atau ludah Anda yang Anda keluarkan selama ini mengatakan menolak tradisi suci para rasul. Dengan mengkhianati ajaran Anda sendiri mengenai sola skriptura. Kalau Anda konsisten mengikuti sola skriptura hanya satu saja yang kalian akui sebagai konsili. Yaitu konsili Yerusalem. Yang lain tidak. Namanya juga sola. Hanya kitab suci. Kecuali Anda berputar-putar dan memelintir kata hanya itu. Hanya itu only. Kalau Anda berkata only berarti tidak ada yang lain. Tidak ada tambahan, tidak ada yang mendukung yang lain. Only. Sola skriptura. Sola skriptura tidak ditemukan dalam ajaran para rasul, dalam ajaran para bapak gereja. Sola skriptura muncul pada zaman Martin Luther, pastor nakal itu. Dan juga pada zaman Yohannes Calvin. Jadi sebenarnya pendeta NYM itu sedang membicarakan dirinya sendiri. Dia sedang membantah ajaran Yohannes Calvin. Yaitu sola skriptura. Dengan mengutip konsili, dia sedang melawan Yohannes Calvin dengan mengatakan, Saya juga mengakui tradisi suci para rasul, yaitu konsili. Berarti perlu dipertanyakan kekonsistenan kalian dalam ajaran yang kalian ajarkan pada zaman sekarang. Kalian sudah mulai goyah dengan mengutip konsili. Konsili itu termasuk dalam tradisi suci. Nah bagian terakhir, saya tunjukkan pada Anda. Apa saja yang termasuk di dalam tradisi suci itu? Tadi saya sudah sampaikan, tetapi sebagai penutup dari KTK sesingkat ini, Bapak Ibu, Saya tunjukkan kepada pendeta NYM, Bahwa tradisi suci itu adalah contoh-contohnya ini. Oke, saya share kepada Bapak Ibu, contoh-contoh tradisi suci itu adalah ini. Pertama, yang menjadi bagian tradisi suci adalah, Pertama, doktrin-doktrin yang diajarkan gereja katolik melalui konsili. Tadi saya sudah sampaikan, bahwa tradisi suci para rasul adalah konsili-konsili. Dengan demikian, dengan Anda mengutip konsili-konsili, Itu artinya Anda sudah membuang sholah skriptura, Tetapi Anda sudah mengakui tradisi suci. Yang kedua, yang termasuk tradisi suci adalah doktrin atau ajaran yang diajarkan oleh para paus, Selaku pengganti Rasul Petrus, Dan juga yang diajarkan oleh para Bapak Gereja, Para Uskuk dalam kesatuan dengan paus. Kemudian, apalagi yang termasuk dalam tradisi suci, Tulisan pengajaran dari para Bapak Gereja atau para kudus atau santo-santa yang sesuai dengan Magisterium Gereja, Dengan mengutip Siril dari Alexandria, Dengan mengutip Bapak-Bapak Gereja lainnya, Dengan kata lain, mereka sedang mengakui tradisi suci para rasul wahai penonton degeas ofisial. Mereka sedang tidak konsisten dengan ajaran iman mereka. Mereka sedang tidak jelas, Tidak konsisten dengan ajaran sholah skripturanya. Kemudian, apalagi yang termasuk dalam tradisi suci para rasul, Katekismus Gereja Katolik, Liturgi dan Sakramen-Sakramen, Itu adalah tradisi suci. Maka seharusnya, Pendeta M.Y.M. membuang sakramen itu, Karena itu tradisi suci para rasul. Dan banyak hal, Seperti konsili-konsili, Dengan mengakui konsili-konsili, Konsekuensinya adalah, Mereka harus membuang ajaran sholah skriptura, Dan mengakui, Bahwa tradisi suci para rasul, Itu tidak bisa dibuang, Tidak bisa diabaikan. Dan tradisi suci para rasul, Berguna, bermanfaat, Menguatkan iman, Dan bahkan, Tradisi suci para rasul itu, Seperti konsili-konsili, Itu sangat berguna, Sangat bermanfaat. Jadi, ajaran sholah skriptura itu, Sudah layak dipensiunkan, Ditaruh di tong sampah, Dan dibuang, Kemudian dibakar. Saya tunggu jawaban pendeta MJM, Saya cukupkan sampai disini live singkat ini. Salam sejahtera untuk kita, Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!